Tentu sudah merupakan calon gubernur kita yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahkan jauh sebelum adanya dukungan-dukungan terhadap Pak Lutfi. Pak Lutfi tentu sudah merupakan calon gubernur kita yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahkan jauh sebelum adanya dukungan-dukungan terhadap Pak Lutfi. jadi PAN termasuk yang awal mendeklarasikan Pak Lutfi. Tentu kita terbuka dengan Mas Kaisang yang juga dicawankan. Mas Kaisang baru minggu lalu hadir di kantor DPP PAN. Kita melakukan beberapa pembahasan termasuk pembahasan yang terkait dengan pilkada. Jadi kita terbuka. Kembali lagi, Jawa Tengah itu juga komitmen kim solid. Kita ingin mendukung pasangan calon secara bersama-sama. Jadi nanti keputusan para ketua umumlah yang akan memutuskan nanti di Jawa Tengah siapa yang kita usung. Dan insya Allah keputusan nanti akan bulat yang kita usung bersama-sama nanti. Kalau politik itu, ya kan untuk terjadinya sebuah kesepakatan itu selalu tinggi. Tetapi bisa juga kesepakatan yang sudah terjalin, nanti di ujung bisa berubah. Tetapi kim ini kan sudah menjalin komunikasi dan berbasis sebuah komitmen yang solid ya. Kita sudah bisa buktikan di Jakarta, di Jawa Timur. Nah insya Allah nanti di Jawa Tengah juga bisa kita sampaikan pada publik bahwa komitmen kim ini tidak hanya sebatas kata-kata tetapi dalam aksi dan keputusannya juga akan demikian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!